Di wilayah yang kini disebut dengan Jawa Barat dan juga Banten Ini dahulu pernah berdiri salah satu kerajaan yang cukup kuat Cukup tangguh Kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Pajajaran Dinamakan Pajajaran karena memang kerajaan ini beribu kotakan di suatu kota yang bernama Pakuan Pajajar Sehingga dinamakan kerajaan itu dinamakan Pajajaran Karena memang pada waktu dulu nama kerajaan itu biasanya juga disebut dengan nama ibu kotanya Sehingga karena nama ibu kotanya Pakuan Pajajar Maka negara tersebut itu, kerajaan tersebut itu juga disebut sebagai Pakuan Pajajaran atau Pajajaran saja Kemudian yang menjadi bahasan dalam hal ini adalah bagaimana sih sebetulnya kerajaan Pajajaran itu didirikan Kurean mengenai asal usul sejarah berdirinya kerajaan Pajajaran Dapat disimak dalam penjelasan berikut ini Sebelum tahun 1482 ini pemirsa di Tanah Sunda itu ada dua kerajaan besar Yaitu kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda Baik kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda ini berdiri dengan rajanya masing-masing Jadi merdeka begitu Meskipun demikian, dua kerajaan ini dahulunya juga pernah bersatu Kemudian pecah lagi, bersatu lagi, pecah lagi dan begitu seterusnya Kemudian kerajaan kembar ini juga sebetulnya adalah kerajaan saudara Artinya kakak adik Karena memang kerajaan Sunda dan Galuh ini dahulunya merupakan pecahan daripada kerajaan tarumah negara Yang sebetulnya masih saudara Sehingga mengurai sejarah Sunda ini tidak bisa dilepaskan dari kedua kerajaan ini Tetapi meskipun demikian, baik kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda ini Menurut pandangan orang Jawa, menurut pandangan orang Portugis itu lebih dikenal dengan istilah kerajaan Sunda Jadi orang luar itu lebih mengenalnya itu dengan istilah Sunda Majapahit mengenal Galuh dan Sunda ya Sunda Jadi Portugis memahami kerajaan itu ya Sunda Jadi pada intinya ya begitu Kita kembali kepada berdirinya kerajaan pajajaran Sekali lagi bahwa kerajaan pajajaran yang dimaksud ini adalah kerajaan pajajaran yang berdiri pada tahun 1482 Dengan Sri Baduga Maharaja sebagai raja pertamanya Sri Baduga Maharaja dalam sejarah Curpon ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi Beliau merupakan raja pertama dari kerajaan pajajaran Nah bagaimana sih berdirinya kerajaan pajajaran itu Dalam sejarah-sejarah yang ditulis dalam beberapa sumber Pemirsa bahwa katanya itu pada tahun 1475 hingga tahun 1480 Banyak pengungsi dari Majapahit yang meminta suaka kepada kerajaan Galuh Mereka ini orang-orang Majapahit ini mengungsi ke Sunda ini Atau mengungsi ke Galuh itu karena pada waktu itu Majapahit sedang terlibat peperangan dengan demak Dan salah satu yang mengungsi itu adalah Orang yang dinamai sebagai Raden Babirin Ada juga yang menyebutnya Raden Baribin Yang merupakan anak dari Raja Majapahit Ceritanya Ini kan karena anak raja ya maka oleh Galuh kan dihormati Nah kemudian pemirsa oleh Galuh ini Pemirsa Raden Babirin ini ternyata Dinikahkan dengan salah satu anak dari Raja Galuh Ya karena dinikahkan maka kerajaan Sunda Yang juga merupakan pewaris daripada adat Sunda Itu kan emosi Karena dalam adat Sunda itu Sejak peristiwa perang bubat itu bersumpah Tidak akan menikahkan Pembesar Sunda dengan Jawa Khususnya Majapahit Maka karena marah Raja Sunda itu kan berkirim surat kepada Galuh Menantang duel Menantang perang saja lah Nah tantangan tersebut akhirnya ditanggapi tuh Mulanya oleh Galuh Sehingga antara kerajaan Sunda yang beribu kota di Bogor itu Atau di Pakuan itu Dan kerajaan Galuh yang beribu kota di Kuali Yang sebetulnya masih saudara itu Ya hampir bertarung karena masalah pelanggaran adat itu Akan tetapi Hal tersebut rupanya dicegah oleh para pendeta Atau oleh para orang-orang bijak dari kedua kerajaan Dan momen itu Akhirnya rupanya dapat dijadikan sebagai momentum untuk penyatuan kembali Sunda Dan pada akhirnya dua kerajaan tersebut itu disatukan Cara penyatuannya adalah dua raja dari masing-masing kerajaan Baik Prabu Susuku Tunggal maupun Prabu Dewan Iskalanya itu turun tahta Kemudian yang menjadi raja di kedua raja yang disatukan itu adalah Sri Baduga Maharaja itu Jadi nantinya setelah dibubarkan itu Kemudian berdiri lah Berdirilah ke kerajaan pajajaran Jadi begitu pemirsa asal-usul kenapa pajajaran berdiri Ya awalnya itu karena ada pelanggaran adat dari kerajaan Galuh Karena mengizinkan putra mahkotanya atau putrinya itu menikah dengan putra-putra Jawa Putra Raja Jawa Ini kan pelarangan adat Pelanggaran adat Sehingga menimbulkan konflik antara kerajaan Sunda dan Galuh Akan tetapi rupanya Konflik itu dijadikan momentum oleh para resi Oleh para pendeta Atau oleh para orang-orang hebat Menjadi momentum Bersatu kembalinya Jawa Bersatu kembalinya Sunda Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh Sehingga akhirnya berdirilah kerajaan pajajaran